Halo Sobat Karyan Hits, seperti biasa, Mimin akan menceritakan sejarah singkat dari raja-raja yang pernah berkuasa di negeri K-pop Korea Singatan. Di video kali ini, Mimin akan membahas sejarah singkat dari Pangeran Wangyo yang menjadilah tertokoh dalam drama Scarlet Heart Tio. Pangeran Wangyo merupakan anak ketiga dari raja Taejo. Ibunya adalah Nyonya Sinemyong Sunsong yang merupakan seorang putri bangsawan dari daerah Chungju. Ia satu ibu dengan Pangeran Wangso yang kelak menggantikan dirinya meneruskan tahta. Pangeran Wangyo lahir pada tahun 923. Ia memiliki tiga orang istri. Di antaranya Permai Suri Munggong, Permai Suri Munsong, dan Nyonya Chungju Namun. Dari istri keduanya yaitu Permai Suri Munsong, ia memiliki dua orang anak, yaitu Pangeran Gyeongchun Won, dan seorang putri yang namanya tidak diketahui. Sedangkan dari dua istrinya yang lain, ia tidak memiliki keturunan. Pangeran Wangyo naik tahta setelah saudara tirinya meninggal dunia. Sebenarnya, Pangeran Wangyo tidak memiliki dukungan politik yang kuat untuk menjadikannya seorang raja. Namun, karena perebutan kekuasaan di istana dan berkat dukungan dari Wang Sikrium, Wangyo menjadi pilihan yang logis bagi para bangsawan. Karena sepeninggal Wangmu, ia menjadi anak tertua. Akhirnya, melalui seleksi istana, dipilihlah Wangyo sebagai penerus tahta. Pada tahun 945, ia naik tahta dan bergelar Raja Jungjong. Ia menjadi raja ketiga dari dinasti Goryo. Saat naik tahta, Raja Jungjong berniat untuk mengurangi kekuasaan dari keluarga mertua kerajaan. Namun, karena kurangnya dukungan dari para elit politik, ia tidak mampu memperkuat kekuasaannya. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Raja Jungjong, yaitu mengeksekusi kubu pemberontak yang dipimpin oleh Wanggyu, dan juga mengeksekusi Pak Suhye yang merupakan penasihat dari raja sebelumnya. Hal itu dilakukan oleh Raja Jungjong untuk mencegah pemberontakan dari kubu Raja Hyejong, yang ingin menjadikan putra Raja Hyejong untuk menjadi pewaris tahta. Meskipun terdapat sejarawan yang mengatakan bahwa Pangeran Wanggyu yang membunuh kakak tirinya, Namun, rata-rata sejarawan berpendapat bahwa Raja Jungjong bukanlah orang yang tiran dan kejam. Ia sangat memperhatikan rakyatnya dan mencoba sebaik mungkin untuk menjadi pemimpin yang baik. Terbukti, pada tahun 946, Raja Jungjong memberikan 70 ribu kantung gandum dari gudang kerajaan untuk mendukung agama Buddha di negaranya. Kemudian, pada tahun 947, ia membangun benteng Pyongyang sebagai ibu kota negara barat. Raja Jungjong berniat untuk memindahkan ibu kota dari Gyejong ke Pyongyang, yang merupakan wilayah milik keluarga ibunya. Namun, keinginannya itu tidak pernah berhasil. Pada masa kepemimpinan Raja Jungjong, terjadi serbuan dari bangsa hitam. Raja Jungjong kemudian mengumpulkan 300 ribu prajurit untuk menghadapi serbuan bangsa hitam. Raja Jungjong meninggal pada tahun 949, yaitu tepat 4 tahun setelah ia naik tahta. Ia meninggal tepat setelah menandatangani dekret kerajaan untuk menjadikan saudaranya, yaitu Pangeran Wangso, untuk menjadi raja. Tahta pun diteruskan oleh Pangeran Wangso, yang kemudian bergelar Raja Gwangjong. Nah, itu dia sejarah singkat dari Pangeran Wangyo, yang menjadi latar tokoh dari drama Scarlet Heart Trio. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Thanks for watching.